selamat pagi siang sulit malam halo sobat ayy bagaimana kabarnya semoga semua sehat selalu ketemu lagi dengan saya disini ayy sensei pada kali ini sensei akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyetarakan reaksi kimia nah tetapi sebelumnya pada video kali ini akan ada beberapa topik yang akan dibahas nih yang pertama adalah menghitung jumlah atom dalam molekul ini merupakan dasar yang penting sebelum sobat ayy dapat menyetarakan reaksi kimia yang kedua adalah bagaimana cara untuk menyetarakan reaksi kimia itu sendiri dan yang ketiga adalah sobat ayy akan dijelaskan tentang beberapa jenis reaksi kimia nah sebelum kita mulai topik bahasan kali ini ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh sobat ayy sebelum belajar bagaimana cara menyetarakan reaksi kimia yang pertama adalah mengetahui perbedaan antara atom dan molekul begitu ya sobat ayy ya jika sobat ayy lupa mungkin bisa lihat video pembahasan yang lalu-lalu lalu yang kedua adalah mengetahui inisial dari beberapa unsur yang lazim nah ini misalnya kalau S itu merupakan simbol dari unsur sulfur begitu ya Na misalnya itu unsur natrium K untuk unsur kalium dan sebagainya nah yang ketiga adalah memahami operasi matematika dasar ini cukup diperlukan untuk menyetarakan reaksi kimia kira-kira begitu ya sobat ayy ya baik tanpa menunggu lama kita akan masuk ke topik bahasan yang pertama tetapi sebelum itu kita review kembali mengenai tabel periodik unsur begitu ya sobat ayy ya untuk melihat kembali apakah sobat ayy masih ingat dengan unsur-unsur yang lazim baik misalnya C ini simbol untuk apa? karbon ya N adalah untuk nitrogen O untuk oksigen S untuk sulfur atau belerang begitu ya sobat ayy ya lalu AL untuk aluminium dan disini ada ZN untuk seng CU tembaga FE ini untuk besi kira-kira seperti itu ya sobat ayy baik ini hanya untuk mereview kembali atau mengingatkan kembali sebelum kita masuk ke topik yang pertama yaitu menghitung jumlah atom dalam molekul nah tetapi sebelumnya sobat ayy ya masih ingat enggak kalau jenis molekul itu ada dua ayo yang pertama adalah molekul unsur ya misalnya seperti ini molekul unsur itu apa sih? jadi molekul unsur itu adalah molekul yang disusun dari atom-atom dari unsur yang sama begitu ya misal ini terdiri dari 2 atom nitrogen S8 tersusun dari 8 atom sulfur kira-kira seperti itu ya ada juga yang namanya molekul senyawa dia tersusun dari atom-atom yang berbeda jenis atau terdiri dari atom unsur yang berbeda bisa dilihat ini contohnya baik selanjutnya kita akan lihat ilustrasinya misalkan seperti ini ini adalah contoh dari molekul unsur karena bisa dilihat disini atomnya identik ya sedangkan ini adalah contoh molekul senyawa sobat ayy bisa lihat bahwa atomnya berbeda jenis kira-kira seperti itu nah sebelum kita latihan bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan reaksi kita akan coba latihan dulu untuk menghitung jumlah atom dan mengidentifikasi jenis unsurnya kita mulai dari yang pertama NH3 NH3 tersusun dari 2 jenis unsur ya sobat ayy ya unsurnya ada 2 yaitu nitrogen dan hidrogen nah kalau jumlah atomnya N itu ada 1 terus H ada 3 bisa dilihat disini ya H nya ada 3 nah lalu bagaimana kalau CaCl2 CaCl2 berarti Ca kalsium ada 1 klorin ada 2 baik sobat ayy bisa mengikuti ya selanjutnya adalah CuSO4 Cu adalah tembaga dia memiliki 1 atom tembaga lalu atom belerang ada 1 atom oksigen ada 4 bisa dilihat disitu ya sobat ayy baik selanjutnya COCO3 nah di yang sebelumnya sobat ayy pernah belajar ya bahwa COCO3 ini kita lihat ya notasinya ada huruf besar huruf kecil nah huruf besar huruf kecil ini berarti dia berasal dari unsur yang sama ya yaitu cobalt memiliki 1 atom cobalt dan 1 atom karbon lalu ada 3 atom oksigen kurang lebih seperti itu ya sobat ayy baik kita akan lanjut ke sini NH4 NO3 berarti disini nitrogennya ada 2 1 dari sini 1 dari sini gitu ya lalu hidrogen ada 4 dan oksigen ada 3 ya ini pelan-pelan tingkat kesulitannya naik ya sobat ayy ya oh bagaimana dengan ini AL NO2 3 berarti AL aluminium dia memiliki 1 atom nah perhatikan disini ada tanda kurung ya sobat ayy ya kalau ada tanda kurung berarti semua yang di dalam harus dikalikan dengan angka yang di luar kurung seperti ini kenapa seperti itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut di senyawa ionik ya sobat ayy ya ini masih di topik selanjutnya atau bab selanjutnya nah berarti semuanya dikalikan dengan angka di luar kurung ini berarti Nnya ada 3 oksigennya ada 6 seperti itu ya sobat ayy baik selanjutnya ini lumayan bikin sakit kepala ya sobat ayy ya jadi atom Cu atau tembaga kita bisa lihat disini kurungnya ada 2 ya nah disini berarti Cu dikalikan dengan 3 jadi ada 3 atom tembaga lalu atom Nnya kita lihat disini ada 6 3 berarti 6 dikali 3 18 lalu atom Hidrogen kita lihat disini 3 6 3 kita kalikan ya berarti 6 kali 9 54 atom Fosfor ada 2 dan terakhir atom Oksigen ada 8 baik sampai disini mungkin sobat ayy bisa coba direnungkan dulu sebelum kita lanjut ke topik yang selanjutnya oke silahkan direnungi sebentar ya sobat ayy sebelum kita lanjut baik kita lanjut ke topik yang kedua yaitu menyetarakan persamaan reaksi nah persamaan reaksi itu sendiri apa sih? jadi persamaan reaksi kimia merupakan suatu representasi simbolik yang mendeskripsikan terjadinya penyusunan ulang dari atom-atom yang terlibat definisinya agak ribet ya baik tapi nanti akan dikasih contoh ilustrasinya ya sobat ayy ya nah analoginya adalah permainan membuat kelompok ya mungkin waktu sobat ayy masih SD pernah gitu ya muter-muter bikin lingkaran lalu misalnya disuruh bikin coba kalian bikin 6 apa 1 kelompok yang terdiri dari 6 anak atau 1 kelompok terdiri dari 3 anak gitu ya nah itu adalah contoh dari molekul nah reaksi kimia berarti ya kelompok-kelompoknya mengalami penyusunan ulang kurang lebih sih seperti itu nah jika sobat ayy belum jelas ya tidak apa ya sensei akan coba kasih ilustrasi untuk menjelaskan contoh reaksi kimia sekaligus bagaimana menyetarakan reaksinya ya ada beberapa metode untuk penyetaraan reaksi kimia yang pertama menggunakan ilustrasi seperti yang tadi lalu yang kedua ini ya namanya metode tiktok ya tapi gak ada hubungannya dengan aplikasi tiktok ya lalu yang ketiga menggunakan sistem persamaan linear ini biasanya digunakan untuk reaksi kimia yang cukup sulit ya sehingga akan dibahas di video terpisah yang keempat metode penyetaran reaksi redox ini akan dibahas di kelas yang lebih tinggi baik kita akan coba metode yang pertama ya untuk reaksi seperti ini jadi H2 gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen membentuk moloko H2O H2O itu apa? H2O adalah air ya sobat ayy bagaimana cara menyetarakan reaksi kimianya bagaimana ya nah baik kita akan coba pakai ilustrasi ya misalnya ini adalah ilustrasi dari H2 lihat ya jadi ada dua cowok unyu-unyu kayak pikachu seperti ini ya jadi ini satu orang ini itu menggambarkan atom H ya jadi kalau H2 berarti anaknya ada dua nah lalu O2 berarti dia merupakan atom unsur lain ya nah contohnya seperti ini kita lihat ya jadi ada dua atom oksigen yang digambarkan dengan dua anak perempuan disini nah lalu akan menjadi H2O H2O tadi sobat ayy sudah belajar baru saja di halaman sebelumnya terdiri dari dua atom H dan satu atom O begitu ya sobat ayy ya berarti ada dua atom H ada dua anak cowok dan satu anak cewek ilustrasinya sih seperti itu jadi penggambarannya seperti ini nah sobat ayy bisa mengikuti ya H2O jadi Hnya ada dua Onya ada satu nah kita lihat disini ya jadi Hnya udah pas ya Hnya ada dua tapi Onya masih sisa satu disini ya nah sehingga supaya O ini bisa terpakai disini ya sudah kita taruh lah disini nah tapi kan molekulnya H2O ya berarti satu O ini harus didampingi dengan dua H sobat ayy bisa mengikuti nah karena disini ada dua H disini kan udah ada dua berarti kurang dua H lagi ya sehingga ya sudah kita tambahkan dua H dua H ini ditambahkan dalam bentuk set ya sobat ayy ya kenapa? karena disini tulisannya H2 jadi kita tambahkan dalam bentuk set seperti ini H2 nah sehingga sudah cocok ya jumlah Hnya ada empat jumlah Onya ada dua nah kita lihat ya disini berarti H2nya ada dua kelompok ya H2nya ada dua kelompok O2nya ada satu kelompok H2Onya ada dua kelompok ya diingat baik-baik ya sobat ayy ya jadi H2nya dua kelompok O2nya satu kelompok H2Onya dua kelompok nah ini adalah contoh dari penyetaraan reaksi kimia ya jadi tadi dengan menggunakan ilustrasi sampai disini sobat ayy ada masalah baik jika tidak ada masalah kita akan lanjut tapi sebelum itu ada beberapa yang definisi yang harus dijelaskan nah seluruh komponen yang terlibat itu namanya spesi nah angka yang di depan spesi itu namanya koefisien jadi persamaan reaksi harus memiliki koefisien yang berupa bilangan bulat dengan perbandingan paling sederhana jadi ini diingat baik-baik ya sobat ayy ya nanti akan ada contohnya ya untuk kimia memang banyak hafalannya ya selain harus paham ya harus hafal juga lalu jika koefisien bernilai satu maka tidak perlu ditulis kita lihat ya O2 ini kan nilai koefisiennya bernilai satu jadi satu kalau koefisiennya satu tidak perlu ditulis begitu ya sobat ayy ya baik kita lanjut dengan metode yang kedua ya namanya metode tiktok seperti itu nah ini adalah contoh reaksinya jadi kita lihat disini kita bisa mulai dari N kita lihat ya sebelah kiri atom N ada 2 sebelah kanannya ada 1 ya lihat ya disini ada 2 sebelah kanan ada 1 berarti yang 1 ini harus di kali 2 ya nah kita tulislah 2 disini nah jadi sementara seperti ini nah tetapi kita lihat ya sobat ayy ya kalau ini 2 ya kalau ini koefisiennya 2 berarti jumlah O nya ada berapa jumlah O nya ada 2 dikali 3 sobat ayy bisa bayangkan jadi jumlah atom O ada 2 kali 3 ada 6 ya sedangkan di sebelah kiri jumlah atom O nya ada 2 disini 6 disini 2 berarti koefisien yang tepat adalah 3 sehingga reaksinya akan menjadi seperti ini ini adalah persamaan reaksi yang benar kita coba pastikan ya kita coba pastikan ya jadi jumlah atom O jumlah atom O ada 6 3 kali 2 disini juga 6 2 kali 3 ya lalu jumlah atom N disini 2 sana 2 di kanan juga 2 baik sobat ayy bisa ikuti sampai sini sebelum kita lanjut ke contoh berikutnya baik ini contoh yang berikutnya ya kita bisa lihat dari atom Fe kita lihat ya disini atom Fe ada 2 disini ada 1 disini 2 disini 1 berarti yang Fe di sebelah kanan harus dikali 2 ya sehingga jumlahnya sama nah jadi atom Fe sudah sama lalu kita lihat atom O nya disini ada 3 lalu disini ada 2 jadi 3 disini ada 2 berarti koefisien CO2 itu adalah 1,5 ya karena 1,5 dikali 2 hasilnya sama dengan 3 baik bisa diikuti ya sobat ayy ya nah sekarang kita lihat atom C nya atom C nya di sebelah kanan ada 1,5 sebelah kiri ada 1 berarti harus dikalikan 1,5 nah tapi jangan lupa ya sobat ayy jika lihat dari ketentuan yang sebelumnya dikatakan bahwa koefisien reaksi itu harus berupa bilangan bulat yang paling sederhana nah disini kan masih ada desimal ya untuk menghilangkan desimal harus dikali 2 nah kalau ini dikali 2 maka koefisien reaksinya akan menjadi seperti ini baik untuk memastikan ya kita bisa menghitung jumlah atom yang terlibat ya sobat ayy ya jadi atom Fe sebelah kiri ada 4 2 x 2 sebelah kanan ada 4 ya gak ada masalah ya betul ya lalu atom C ada 3 dikiri, dikanan juga ada 3 nah terakhir atom O 2 x 3, 6 sebelah kanan 3 x 2, 6 juga ya berarti persamaan reaksi disini adalah benar begitu ya sobat ayy baik kita lanjut ke contoh yang ketiga C3H8 tambah O2 menjadi CO2 plus H2O baik pertama kita lihat atom C ya kita lihat atom C disini ada 3 sebelah kanan ada 1 berarti yang sebelah kanan harus dikali 3 ya nah sekarang atom C nya udah sama nih atom C nya udah sama nah terus gimana kita lihat atom H ya atom H dikiri ada 8 di kanan ada 2 berarti harus dikali 4 ya berarti koefisien H2O nya 4 nah karbon udah sama atom C udah sama atom H udah sama berarti yang terakhir kita harus melihat atom O nah ini agak lumayan ya sobat ayy karena O nya ada di 2 tempat kita lihat yang di sebelah kanan pertama dari CO2 atom O nya ada 6 ya sobat ayy 3 x 2 ya sedangkan dari H2O atom O nya ada 4 berarti totalnya 6 x 4 10 sedangkan disini ada 2 yang artinya harus dikali 5 sehingga persamaan reaksinya akan menjadi seperti ini baik jangan lupa untuk mengecek jumlah atom yang terlibat ya sobat ayy untuk memastikan bahwa persamaan reaksi yang sudah ditulis itu benar atau masih belum tepat ya kita lihat disini C nya 3 sebelah kiri sebelah kanan 3 oke gak ada masalah H nya di kiri 8 sebelah kanan 4 x 2 8 oke lalu O nya sebelah kiri 10 sebelah kanan ini 6 tambah 4 10 ya berarti persamaan reaksi yang telah kita tulis adalah benar sampai disini tidak ada masalah ya sobat ayy baik kalau tidak ada masalah kita lanjut ke topik yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis reaksi kimia nah ada beberapa jenis reaksi kimia yang pertama adalah reaksi sintesis atau pembentukan yaitu pembentukan suatu senyawa dari unsur-unsur penyusunnya kita lihat misal CO2 CO2 berarti terdiri dari C dan O2 nah berarti C disini dan O2 nah dia tersusun dari oksigen tetapi di alam oksigen itu tidak berdiri sendiri ya sobat ayy oksigen itu dijumpai dalam bentuk O2 dalam bentuk molekul sehingga ini bukan C tambah 2 O tetapi C tambah O2 kurang lebih seperti itu ya sobat ayyaya nah ini harusnya kenapa bisa begini akan dibahas di bab berikutnya tentang senyawa ionik dan senyawa kovalen ya sobat ayyaya ya apa boleh buat ya namanya belajar kimia apalagi kurikulum Indonesia ya topiknya muter-muter tapi ya untuk sementara dihafal dulu lah nah kita lihat yang kedua H2O jadi H2O tersusun dari hidrogen dan oksigen nah ini juga sama ya jadi H2 apa namanya jadi hidrogen itu terdapat dalam bentuk H2 sedangkan oksigen juga terdapat dalam bentuk O2 kurang lebih seperti itu sehingga reaksinya menjadi seperti ini ya pokoknya seperti ini ya jadi H2O dia terdiri dari H dan O hanya saja H itu di alam dia tidak berdiri sendiri H2 ya kalau O dia terdapat dalam bentuk O2 nah selanjutnya ini CH3OH jadi namanya dalam metanol kita lihat jadi dia tersusun dari C C ini berdiri sendiri lalu Hnya ada 4 4 x 2 8 berarti disini koefisien yang 4 begitu ya jadi hidrogen itu terdapat dalam bentuk H2 lalu O terdapat dalam bentuk O2 jadi ini reaksinya sudah setara C nya 2 H nya 8 2 x 4 O nya 2 seperti itu ya sobat ayah baik reaksi yang kedua adalah dekomposisi atau pengurayan jadi pengurayan adalah pemecahan suatu senyawa menjadi senyawa yang lebih sederhana atau bisa juga terurai menjadi unsurnya nah misalnya seperti ini ya C6H12O6 nah ini sebetulnya C6H12O6 ini adalah glukosa atau gula darah ya dia dapat terurai menjadi asam laktat nah ini di dalam tubuh ini namanya adalah respirasi anaerob pelajaran biologi sih baik selanjutnya adalah seperti ini CaCO3 dia akan terurai atau terdekomposisi menjadi CaO plus CO2 nah lalu yang ketiga ini contohnya agak rumit ya dia akan terdekomposisi menjadi 3 buah senyawa yang berbeda jadi ini adalah contoh reaksinya ya sobat Aya ya tidak harus dihafal ya namanya juga contoh baik ini 2A nah sekarang 2B kalau tadi dekomposisi sekarang disosiasi ya dekomposisi itu pengurayan disosiasi itu pemisahan hmm bedanya dimana ya beda ya kalau pemisahan itu berarti ya terbagi ya misalnya seperti ini N24 menjadi NO2 menjadi 2NO2 seperti itu lalu contoh yang kedua adalah ini dan ini adalah contoh ketiga ya ini adalah contoh-contoh reaksi disosiasi nah kalau sobat Aya perhatikan baik-baik tanda panahnya sedikit berbeda ya sobat Aya ya kenapa seperti ini karena ini merupakan tanda panah untuk reaksi bolak-balik jadi reaksi bolak-balik itu apa jadi reaksinya bisa berlangsung dalam arah kebalikannya kenapa bisa begitu akan dipelajari di kelas yang lebih tinggi ya sobat Aya ya nah selain itu kalau sobat Aya perhatikan ini juga kadang ada tanda plus minus nah ini kita bicara tentang ion ya sobat Aya ya jadi tentang ion itu sudah ada di video yang sebelumnya ya jadi sobat Aya bisa lihat-lihat lagi video pembahasan yang sebelumnya tentang pembentukan ion ya sobat Aya ya nah walaupun mengenai ion ini akan dibahas lebih rinci di bab yang selanjutnya ya makanya ya jadi sobat Aya ikuti terus video-video dari Aya Sensei begitu ya nah yang ketiga adalah reaksi pembakaran yaitu reaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan uap air ya jadi ini bukan air biasa ya tapi uap air seperti itu nah contohnya yang pertama adalah seperti ini ini adalah contoh yang kedua ya namanya etanol ya etanol alkohol seperti itu tambah O2 menjadi CO2 plus H2O nah ini adalah contoh yang ketiga jadi reaksi yang terjadi di dalam tubuh kita ya reaksi metabolisnya jadi reaksi metabolisnya glukosa jadi manusia menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida dan uap air ya jadi makanya kalau misal nafas kita kita hembuskan ke kaca begitu ya akan kelihatan uap air seperti itu ya jadi di dalam tubuh kita itu sel-sel juga sebetulnya melakukan reaksi pembakaran ya walaupun kalau di dalam tubuh namanya bukan pembakaran oksidasi seperti itu ya karena ya gak ada apinya kalau ada apinya serem ya baik kita lanjut ke reaksi substitusi jadi reaksi substitusi jadi tidak hanya pemain bola saja yang bisa disubstitusi ya sobat air ya tapi molekul juga bisa mengalami substitusi substitusi itu apa substitusi artinya penggantian kenapa diganti ya karena ya didesak ya oleh komponen yang lain jadi kalau pemain bola ya misal udah kecapean gitu ya ya dia akan diganti oleh yang lebih sehat seperti itu nah ini juga berlaku di kimia ya sobat air ya kita lihat disini CH4 jadi 1 atom hidrogen diganti oleh 1 atom klorin sehingga menjadi CH3Cl nah atom H yang terdesak ini dia akan bergabung dengan Cl yang sisanya membentuk HCl seperti itu ya sobat air ya nah ini adalah contoh yang lainnya jadi kita lihat Mg berpasangan dengan NO3 nah tapi disini Na berpasangan dengan NO3 berarti Mg didesak oleh Na ya nah kenapa disini ada dikali 2 kenapa disini kok gak ada nah ini nanti masuk ke reaksi ionik ya sobat air ya di bab selanjutnya ya untuk sementara ya ini hanya untuk sebagai contoh saja begitu ya sobat air ya demikian juga dengan yang ini nah baik ini adalah contoh reaksi substitusi tunggal nah berikutnya adalah reaksi substitusi ganda berarti terjadi pertukaran komponen nah Mg sama NO3 K dengan OH dia akan bertukar pasangan seperti itu ya demikian juga dengan ini kita lihat ya dia bertukar pasangan yang ini juga begitu ya jadi H dengan OH ya jadi H2O terus Na dengan SO4 jadi Na2SO4 kenapa kok jadinya seperti ini ya akan dijelaskan di bab berikutnya ya sobat air ya untuk sementara ya sudah terima aja dulu ya namanya ini kan juga masih contoh reaksi ya baik berikutnya adalah netralisasi kenapa ini dituliskan dengan warna merah karena ini dipelajari di tingkat yang lebih tinggi ya di kelas yang lebih tinggi jadi apa itu asam apa itu basah apa itu garam jadi garam itu kalau di sehari-hari garam dapur NACL ya tapi kalau di kimia garam itu ada ratusan bahkan ribuan ya jadi ini ya hanya numpang lewat lah ya jadi contohnya seperti ini ya sobat air ya ini adalah contoh reaksi netralisasi by the way HCL ini adalah asam lambung ya terus ALOH3 ini adalah antasida antasida itu obat mah ya salah satu komponennya adalah ini jadi sobat air bisa lihat bahwa kimia itu sebetulnya sih ya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sebetulnya nah baik contoh selanjutnya presipitasi atau pengendapan jadi contohnya adalah ini jadi yang ditulis dengan warna berbeda warna coklat ini adalah komponen yang mengendap gitu ya sobat air ya baik selanjutnya adalah reaksi redox reaksi redox adalah menimbulkan perubahan bilangan oksidasi jadi ini adalah contoh reaksi redox seperti itu ya ini hanya untuk contoh ya sobat air ya nah ini kedua reaksi ini saya belum bukan belum tetapi tidak disetarakan kenapa karena panjang panjang kira-kira seperti itu ya sobat air ya nah masih banyak lagi contoh contoh bukan contoh jenis-jenis reaksi lainnya ya nah setiap jenis juga contohnya ada banyak ya jadi ada reaksi dehidrasi dehidrogenasi apa itu bedanya esterifikasi ya pokoknya banyak lah ya bisa botak kalau itu semuanya nah ini sobat air kan masih kelas 1 SMA ya jadi belajar yang simple-simple saja dulu kira-kira seperti itu baik misalnya contohnya adalah ini ya H2 tambah O2 ini bisa termasuk ke dalam reaksi sintesis atau reaksi pembakaran atau reaksi redox gitu ya nah ini juga termasuk reaksi substitusi ganda bisa termasuk reaksi netralisasi ya nah ini contoh yang tadi ini adalah reaksi substitusi ganda dan juga reaksi precipitasi jadi mengenai jenis-jenis reaksi kimia seperti itu ya dan sobat air juga harus ingat bahwa ada reaksi-reaksi tertentu yang bisa dimasukkan ke dalam lebih dari satu jenis reaksi kimia baik demikian yang sensei bisa bahas pada video kali ini mungkin untuk soal latihannya dapat dilihat di blog ini ya baik itu saja untuk hari ini terima kasih telah menonton video ini ya sobat air baik sampai ketemu di kesempatan berikutnya bye bye thank you selamat menikmati selamat menikmati